Intro Ratusan sopir truk menggelar aksi di halaman kantor wali kota Bontang, Jalan Muhammad Rum, Bontang Lestari, Rabu 6 Februari 2019 pagi. Mereka menuntut agar para supir di kota Bontang turut diperdayakan dalam proyek pembangunan Crude Palm Oil atau CPO di RT 12 Kelurahan Bontang Lestari, Kejamatan Bontang Selatan. Dengan membawa truk masing-masing, para supir truk tersebut menggelar orasi hingga ditemui perwakilan pemerintah. Agus Amir, sekretaris daerah kota Bontang yang menemui masa berjanji akan memanggil pihak perusahaan untuk berdialog dengan para supir guna mencari win-win solution. Koordinator aksi ICAL mengatakan, sudah hampir satu bulan penimpunan beroperasi, alih-alih memanggil menggunakan supir truk lokal. Pihak perusahaan lebih memilih menggunakan truk dari luar Bontang untuk digunakan di proyek tersebut. ICAL meminta pihak pemerintah bisa menjembatani persoalan tersebut. Ia menyebut, apabila tuntutannya tidak dipenuhi, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar. Kami dari para supir-supir truk sekota Bontang dan sekitarnya datang di sini berharap agar pihak pemerintah memfasilitas kami dengan adanya pembangunan pabrik CTO yang beralamatkan di RT12. Harapan kami, karena sebuah truk teradu ini ikut diberdayakan. Karena dengan adanya ketidakadilan di sini, yang awalnya perusahaan berpengikmen menggeransi bahwa akan menggunakan tenaga lokal, tapi ternyata implementasinya tidak sesuai. Bahkan dari pihak perusahaan itu mendatangkan trak-trak remada sepuluh roda dari luar kota. Sudah hampir satu bulan lebih ini, sudah berhasil selama 24 jam. Ada dua tuntutan yang disampaikan para sopir tersebut. Yang pertama, para sopir truk meminta agar diberdayakan dengan upah yang sesuai. Dan yang kedua, meminta truk sepuluh roda yang saat ini beroperasi untuk dipulangkan. Hadir dalam aksi tersebut, Ketua Aliansi Kaltim Bersatu Heru Nataguna menyampaikan, kehadirannya dalam aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib para sopir truk. Ia pun mendukung agar pemerintah bisa memberikan jalan terbaik bagi mereka. Sehingga, proyek pembangunan yang ada di kota Bontang itu bisa turut dinikmati oleh masyarakat kota Taman. Alhamdulillah kami hadir di sini sebagai bentuk solidaritas untuk membela teman-teman yang menuntut haknya terhadap perusahaan yang beroperasi di kota Bontang ini. Kami sama-sama ikut memperjuangkan teman-teman bagaimana bisa berpartisipasi kepada pembangunan dan investasi yang terjadi di kota Bontang. Yang mana investasi di kota Bontang ini kami harapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Bontang yang ada di sini. Kami juga menuntut kepada pemerintah supaya jangan menutup mata dan menutup telinga untuk sama-sama kita mengawasi perusahaan ini menjalankan kegiatannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada di daerah sini. Jadi kita sama-sama mengawasi. Minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan CPO tersebut juga dikelukan Ketua RT12 Kelurahan Bontang Lestari Abdul Rahman. Berikut tanggapan serta harapan beberapa masa unjuk rasa yang ditemui di lokasi. Ya kami sebenarnya permintaan kami hanya masyarakat Bontang ini dapat diperdayakan oleh perusahaan-perusahaan yang akan bisa datang ke Bontang. Kita mengharap semua syukur-syukur dapat diperdayakan agar masyarakat Bontang bisa dapat kebagian atas usaha-usaha apa yang bergak di kota Bontang. Saya sebagai Ketua LSM Bontang Lestari perhatian sekali buat sosok saya karena adanya satu perusahaan pabrik CPO mau dibangun di sana kebetulan mobil 10 roda dari luar. Itu yang pertama. Jadi akhirnya anggota akhirnya adalah reaksi hari ini di depan kantor wali kota. Sebetulnya simpel sekali kalau buat saya karena cuma ada dua aja. Nah dan terakhirnya dipulangkan yang 10 roda dan sesuai dengan atur yang ada untuk pengangkutan itu. Sekarang kan harga di sana kan standarnya minim sekali buat saudara-saudara kita. Gimana mau hidup anak istrinya? Jadi mari kita bekerjasama ke depan untuk pemerintah betul-betul mengabulkanlah saudara-saudara kita ini untuk dipulangkan 10 roda itu. Nah itu aja kalau buat saya sih jadi tololah dari aparat untuk Bontang, pemerintah Bontang dan seluruhnya baik Ormas atau apapun. Dan saya juga berterima kasih kepada Ormas untuk Alkap untuk membantu saudara-saudara kita ini. Mungkin terkait masalah pembangunan CPO kami minta kepada pihak pemerintah lebih tegas untuk karena tentukan kami otomatis untuk memperdayakan masyarakat sekitar dan sopir-sopir terakhir. Sekali lagi saya katakan saya sangat berterima kasih adanya perusahaan besar masuk di wilayah kami untuk pembangunan pabrik CPO. Tetapi jangan lupa harapan kami bagaimana masyarakat kita itu diperdayakan, bukan jadi penonton. Rencananya, Rabu 6 Februari siang pada pukul 14 Wita, pemerintah akan memanggil pihak perusahaan untuk berdialog dengan para supir truk tersebut. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skal Team, melaporkan.